Assalamualaikum dan bertemu kembali bersama Noronoro TV Jujutsu Kensen 213 Manga Chapter Review Oraito tanpa membuat masa, jumlah yang video ini bersama my best friendo, my brother, Todo, Bugi, Wugi, let's get it Chapter ini bermula dengan monolog daripada Sukuna tentang kenapa dia mahukan badan Megumi Sukuna dapat rasakan potensi yang tinggi dalam kesteknik Megumi dan kebolehannya yang dapat atasi Sukuna Namun Sukuna tetap risau dia juga akan dikurung dalam badan Megumi sama seperti yang berlaku dalam badan Yuji Untuk dapat menakluki badan Megumi dengan sepenuhnya Sukuna perlu tunggu dan kumpulkan banyak lagi kuasa dia dalam badan Yuji Dengan membiarkan Yuji telan jari-jari Sukuna Kemudian di saat emosi Megumi yang tak stabil Sukuna perlu bertindak takluki badan Megumi seperti yang dia lakukan sekarang Sukuna kini lahir semula dalam badan yang baru iaitu sosera Fushiguro Megumi Sukuna siap ubah gaya rambut Megumi Yuji kelihatan terkejut dan sudah pasti jiwa dia kini meronta-ronta melihat kawannya ditakluki oleh The King of Curses Yuji juga masih kehilangan sebelah jari akibat tindakan Sukuna yang mencabut jari Yuji Sukuna tersenyum yang kemudian dengan pantas dia menumbuk Yuji dengan dahsyat sehingga Yuji melayan jauh dari situ Yuji cedera parah dan serangan Sukuna ke atas Yuji telah dikesan oleh Maki dan Takaba Sukuna berkata walaupun di era mana sekalipun serangga tetap keluar dari merata tempat yang menandakan sosera-sosera lemah tetap keluar untuk cuba tundukkan Sukuna Sukuna tiba-tiba melakukan kurs teknik milik Megumi iaitu Ten Shadows teknik dengan menyeru Nuwe ternyata dengan kekuatan Sukuna yang dilihat sebagai The King of Curses Nuwe kini lebih besar dan berkuasa daripada Nuwe yang diseru oleh Megumi tiba-tiba panahan kilat banyak turun dari langit dan Nuwe sudah tidak kelihatan serangan itu datang daripada The Angel dan telah mengejutkan Sukuna Takaba dan Maki Sukuna sedar yang Hana dan The Angel seperti berkongsi tubuh dengan baik tak seperti Sukuna dengan Yuji jadi The Angel telah bantu merawat Hana untuk sembuh dengan pantas Hana risaukan tentang Megumi namun Angel berkata semuanya telah terlewat The Fallen iaitu Sukuna telah menakluki Megumi akan tetapi Sukuna belum luaskan taklukannya dengan sempurna Angel mahu pisahkan Sukuna daripada Megumi dan hapuskan Sukuna semua ini hanyalah langkah perjudian yang perlu diambil dengan segera tiba-tiba Angel dan Hana berkata-kata untuk menyucikan badan Megumi daripada hantu kejam Sukuna kesteknik yang bernama Jacob's Ladder telah dilakukan oleh Hana yang berjaya menyerang Sukuna dengan baik ternyata kesteknik itu berkesan untuk singkirkan Sukuna dari badan Megumi walau bagaimanapun satu serangan tidak cukup untuk pisahkan Sukuna daripada Megumi Hana menangis merayu supaya Megumi kembali kerana Megumi kepunyaan Hana tiba-tiba Megumi memanggil Hana dan berkata dia telah ingat sesuatu dia ucapkan terima kasih sambil memanggil Hana pergi dekatnya Hana pun terbang ke arah Megumi yang dia fikir telah sedar akibat serangan teknik Jacob's Ladder sebentar tadi namun Angel dengan tegas melarang Hana pergi dekat dengan Megumi apabila Hana memeluk Megumi Sukuna bertindak seolah-olah mahu menelan Hana habis chapter ringkas dan padu ini minggu depan break ok dalam chapter ini seperti ditunjukkan banyak benda penting yang mungkin akan berlaku di masa depan pertama Yuji disingkirkan dari situasi sekarang buat sementara waktu setelah diserang dengan teruk oleh Sukuna ini mungkin menandakan yang Yuji akan buat comeback dengan kuasa baru atau pertolongan baru seperti Yuta, Hakari atau Choso Yuta atau sosial lain yang boleh guna reverse curse teknik mempunyai peluang besar untuk muncul bersama Yuji sebab jari Yuji perlu dirawat Yuji yang tidak sedarkan diri juga mungkin kita akan dapat lagi flashback memori tentang keluarganya sama seperti yang berlaku ketika Yuji dibunuh sekejap oleh Yuta Seterusnya Maki dan Takaba seperti akan bertarung dengan Sukuna yang aku rasa akan ada lagi sosial lain yang akan sertai mereka untuk bertarung dengan Sukuna Ten Shadows teknik nampaknya memang begitu berkuasa sehingga dikagumi oleh Sukuna dan Gojo Tak hairanlah kenapa Sukuna pun goyang dan terus ambil keputusan untuk miliki curse teknik tersebut Keupayaan teknik itu juga dilihat disukat dengan kekuatan penggunanya Nui yang diseru Megumi dengan Sukuna jauh beza sekali Bayangkan Mahoraga yang diseru oleh Sukuna confirm lebih menakutkan Dan yang terakhir kelihatan Sukuna seperti nak makan Hana Adakah teori kita benar dimana Sukuna dapat gunakan curse teknik tuan badan yang dimakan oleh Sukuna Atau Sukuna hanya mahu makan Hana secara suka-suka sebab di zaman dulu Sukuna memang dah makan manusia Sama-sama kita nantikan lagi 2 minggu Alright geng sampai sini saja video aku komen pendapat anda mengenai chapter yang boek ni Chapter 2, 1, 3 Macam biasalah geng jangan lupa untuk like, share dan terima kasih kepada yang dah menjadi sosera Kepada yang belum subscribe, come on man, join the family, subscribe Jumpa lagi di episod seterusnya Noro Noro Tether